Ibadah yang kita lakukan tersebut Akan sesuai dengan standar syariat Sehingga konsekuensinya apa? Apabila ibadah itu sesuai dengan standar syariat Maka besar kemungkinan ibadah itu akan diterima Di sisi Allah SWT Tapi sebaliknya Apabila ibadah tersebut Atau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu Maka besar kemungkinan ibadah kita itu apa? Tidak sesuai dengan standar syariat Tidak sesuai dengan tuntunan syariat Banyak orang masuk bulan Ramadan Melakukan banyak hal Yang dia kira ibadah Dia kira ketaatan Ini zikir, salawat, salat, ini itu segala Padahal apa? Tidak sesuai dengan tuntunan syariat Dan itu berlalu bertahun-tahun Bertahun-tahun berputar setiap tahunnya seperti itu Nah, itu kan kita tidak mau seperti itu ya Rugi banget Berputar-putar setiap Ramadan seperti itu Amalan bid'ah, amalan tidak sesuai dengan syariat Dia yakin, dia kira itu apa? Ketaatan Kenapa? Kesalahannya di mana? Karena tadi tidak membekali diri dengan ilmu Jangan sampai kita terjebak di situ Jangan sampai kita belidayah Terima kasih.